Ratusan kendaraan roda 4 mengular hingga ratusan meter di jalan MH Tamrin, Kota Tanggerang, untuk mengikuti uji emisi gas buang. Bahkan belum sampai pada batas waktu yang ditentukan kuota sudah habis. Bahkan banyak pengendara yang rela menunggu berjam-jam agar kendaraan mereka bisa dilakukan uji emisi. Pemerintah telah menghancurkan pemilik kendaraan untuk melakukan uji emisi untuk mengurangi tingkat polusi. Namun hingga saat ini pemerintah Kota Tanggerang dan Pores Metro Tanggerang Kota belum melakukan sanksi tilang untuk kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Selain gratis uji emisi ini dianggap penting terlebih sejak beberapa pekan terakhir wilayah Tanggerang Raya selalu masuk urutan 5 besar daerah dengan kualitas udara terburuk se-Indonesia. Bapak infonya dari mana Pak dapat info ini? Saya info dari teman-teman. Dari teman-teman? Iya. Ini kan banyak banget mengantri tadi Pak, udah berapa lama mengantri Pak sendiri? Udah lumayan dari jam 8. Masa tadi ke sini jam 8. Udah jam 8? Iya. Oh udah hampir 2 jam ya Pak ya? Iya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanggerang mengatakan kegiatan ini dilakukan selama 3 hari dengan jumlah kuota sebanyak 700 kendaraan setiap harinya. Pemerintah Kota Tanggerang, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan uji emisi kendaraan bermotor secara gratis. Dimulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 akan datang. Sekarang di jalur Tamrin dengan kuotanya masing-masing 700 kendaraan bermotor sampai dengan jam 15. Ratusan kendaraan yang mengikuti uji emisi mendapatkan stiker lulus uji emisi, sementara 5 pengendara yang tidak lolos dihimbau melakukan perbaikan di bengkel. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tanggerang.